Sebuah mobil yang diduga merupakan milik pegawai salah satu rumah sakit dirusak masa saat berusaha kabur usai menabrak motor di kota Malang. Beruntung polisi yang sedang berada di dekat lokasi langsung mengamankan sopir dan korban, serta menenangkan warga yang tersulut emosi. Sebuah mobil sedan rusak bagian kaca belakang usai dilempar batu berukuran besar oleh warga di jalan MT Haryono, Lohwaru, Kota Malang. Warga kesal karena menduga sopir kabur usai menabrak satu motor yang dikendarai mahasiswa. Menurut korban, saat itu dirinya melintas berboncengan di sekitar jalan MT Haryono, Kota Malang. Saat putar balik, ia ditabrak mobil sedan Silver N1941C. Ia pun sempat terlempar, namun mobil justru kabur. Ia pun bersama temannya mengejar untuk meminta pertanggung jawaban. Namun mobil terus melaju dan baru berhenti ketika masuk parkiran Ruko di jalan MT Haryono. Jadi saya habis beli peralatan kayak buat kebutuhan pos dari Sardo. Nah kebetulan pos saya itu belok kanan, tapi saya belok kiri. Jadi pengen saya muter balik, tapi pas saya pengen muter balik keadaan mobilnya itu sudah mengerem, sudah pelan. Nah pas saya muter balik, dia nabrak terus. Terus kenapa tuh dia dikejar-kejar? Tadi dikejar-kejar. Nah dia buatnya larikan diri gitu mas. Luka-luka ada sih mas, cuma baret sedikit aja sih. Sementara Kapolsek Lokwaru, AKP Anton Widodo memastikan bila Sopir Sedan Sudarminto, pegawai rumah sakit Saipul Anwar ini tidak berniat kabur usai terjadi insiden. Namun, ia mencari pos polisi di jalan Dinoyo yang saat itu tutup di malam hari. Sopir pun lalu pergi ke arah Polsek, namun terlewat untuk belok karena ketakutan. Sementara itu, saat ini korban dan Sopir masih diperiksa di Mapolsek Lokwaru. Petugas mengarahkan jalan damai untuk keduanya. Tadi diawali pengendara-kendaraan roda 4 menyerempet kendaraan roda 2. Karena pengendara roda 4 ini panik, sehingga orang-orang yang di sekitar lokasi kecelakaan mengejar. Karena akhirnya, sebetulnya tujuan dari pengendara ini mencari pos lantas yang ada di depan UB.